yaitu sebuah dinding yang nyambung menerus sampai ke pelafon. Ini adalah permainan garis-garis yang terbuat dari multiplex lapis HPL berwarna coklat tua dihiasi dengan tarikan-tarikan lampu LED strip sampai ke pelafon, sahabat PU. Di atas meja makan terdapat lampu yang cukup menarik. Terdapat ambalan juga yang bisa kita bergunakan untuk menaruh bumbu-bumbu atau perabotan. Perabotan dapur. Memang desain yang cukup sempurna, sahabat PU. Halo, sahabat PU. Kembali di channel Nugroho PU. Saat ini saya sedang berada di belas sempak Residen, salah satu perumahan yang berada di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kita mau bahas satu unit rumah yang berada di belakang ini. Dia adalah rumah dengan tipe dandelion, sahabat PU. Luas tanahnya adalah 60 meter persegi, yaitu lebar tampak depannya adalah 6 meter untuk tanahnya. Kemudian ke belakangnya dia 10 meter. Kemudian untuk luas bangunannya 50 meter persegi, dua lantai, sahabat PU. Kemudian di dalamnya ini terdapat dua kamar tidur, sahabat PU. Dan kita bisa lihat di sini ada dua karpot dan ada dua kamar mandi, sahabat PU. Satu yang bisa kita langsung pelihatkan ke sahabat PU semua di sini adalah ukuran karpot yang cukup luas, sahabat PU. Jadi di bentang 6 meter ini, 5 meter sendiri itu untuk keperluan karpot. Kita bisa menaruh dua unit mobil di sini, sahabat PU. Misal kita mau tetap pakai satu mobil, yang satu bisa kita manfaatkan untuk meletakkan sepeda motor misalnya. Atau kita bisa pergunakan untuk teras rumah, sahabat PU. Kemudian penutup lantai karpot ini terbuat dari keramik berukuran 30x30. Tentu dia yang bertekstur supaya tidak licin ketika air hujan menerpannya, sahabat PU. Dan dikombinasi dengan warna yang seperti ini. Satu warna abu tua dan satu lagi berwarna abu muda. Sahabat PU bisa perhatikan di sini ada 4 lajur pasangan keramik. Kemudian di sini ada 3 lajur. Bahkan di sini ada yang paling panjang, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 susun keramik dipasang secara tak beraturan. Dan ini bisa kita lihat menambah kesan artistik dari karpot 2 mobil ini, sahabat PU. Kemudian kita langsung bahas dari sisi eksteriornya dulu ya, sahabat PU. Mulai dari atas, sebenarnya untuk atap dari rumah ini, ini atapnya adalah atap miring. Dia pakai penutup atap berupa spandek berpasir, yang kemiringan atapnya cukup landai, sahabat PU. Dan kemiringan airnya itu dibuang ke arah belakang. Namun menariknya, pada bagian depan, supaya tidak terkesan lurus-lurus saja, maka ditambahkan seolah-olah ada atap bentuk pelana, sahabat PU. Itu terbuat dari beton yang divinis dengan acian. Di sini kita bisa lihat ton warna yang dipakai ya, ada abu muda, ada abu tua, kemudian warna coklat, kemudian warna hitam, dan juga warna putih, sahabat PU. Pada bagian atas, seperti bentuk pelana, sahabat PU, ala-ala rumah skandinavian, sahabat PU, itu terbuat dari beton yang divinis dengan skim kot, sahabat PU. Kemudian turun lagi, ini terdapat pilar-pilar vertikal, seolah-olah seperti kayu, sahabat PU, namun ini adalah aluminium, sahabat PU. Ini bisa juga diganti dengan besi 4-6 juga bisa, yang dilapisi dengan cat berwarna coklat. Kemudian kalau ini, itu adalah jendela aluminium, di belakangnya ini terdapat kamar utama, dengan dua daun jendela panjang, dan tiga daun jendela kecil-kecil, sahabat PU. Salah satunya bisa dibuka dan ditutup. Kemudian yang di sebelah sini, ini terdapat pasangan bata tempel, warnanya warna natural bata, sahabat PU, disusun seolah-olah seperti pasangan bata merah asli, sahabat PU. Dan di sampingnya lagi, terdapat satu daun jendela lagi, yang merupakan daun jendela, punya kamar anak, sahabat PU. Kemudian, kita turun lagi, kita turun lagi, terdapat kanopi beton, sepanjang dari rumah ini, 6 meter, kemudian ini ke depan, betonnya ini 60 cm, sahabat PU. Kemudian dengan tali air di bawahnya, untuk menghalangi air, supaya tidak mengalir ke dalam sisi rumah, sahabat PU. Kemudian, sahabat PU tahu nggak? Ini adalah jendela meja dapur. Jadi, di belakang dari dinding ini, ini terdapat dapur, sahabat PU. Dengan balutan atau bingkai kusen aluminium berwarna hitam, ini produk dari dakon, sahabat PU. Kemudian, ada kaca klir, kaca mati, kemudian ini ada kaca mati lagi, nggak bisa dibuka dan ditutup. Dan yang ini, ini ada daun jendelanya. Ini bisa dibuka dan ditutup, karena di belakang sini berupa kompor, sahabat PU. Menarik. Kemudian, di sebelah kiri saya, ini adalah pintu utama, sahabat PU. Menariknya, di rumah ini, semua bukaan jendelanya itu besar-besar. Kita dapat ketahui di sini, di bentang yang kurang lebih 3 meter, dari sini ke sana adalah 3 meter, full dengan jendela. Ada 2 daun jendela, yang mana keduanya ini bisa dibuka dan ditutup, sahabat PU. Tingginya adalah 2,2 meter, sahabat PU. Dan lebarnya ini masing-masing, kurang lebih di 80 cm-an. Ya, sahabat PU. Terbuat dari kusen aluminium berwarna hitam, ya, kemudian kacanya kaca klir, sahabat PU. Kemudian, untuk teras dari rumah ini, cukup minimalis. Ini ukurannya kisaran 1 meter, dikali dengan 1,5 meter, dibalut dengan keramik berukuran 40x40, tentunya yang bertekstur, supaya tidak licin, sahabat PU. Kemudian, untuk pintu utamanya, terbuat dari triplex, sahabat PU. Kemudian, dia dibikin tali air-tali air seperti ini, berupa desain minimalis, sahabat PU. Kemudian, ini untuk handle pintunya. Ya, ini untuk kunci pintunya, yang model terpisah, seperti ini. Baik, seperti apa dalamnya? Kita akan lanjut, kita bahas sisi dalam dari rumah ini, sahabat PU. Ayo, kita masuk ke dalam rumah. Sampai jumpa. Oke, sahabat PU saya sudah berada di dalam rumah tipe dandelion ini. Begitu masuk dari pintu utama, sebelah kanan kita langsung bertemu dengan ruang TV, sahabat PU. Dengan background-nya, ini berupa aksen berwarna coklat tua, sahabat PU dengan garis-garis berwarna hitam. Disusun secara vertikal garis-garis tersebut, sahabat PU. Dan ada yang menarik di sini, ternyata ada yang disembunyikan di sini ya, sahabat PU ya. Ini kelihatan dari engsel yang terlihat di sini. Di dalamnya ini terdapat box MCB. di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 4 MCB. Ini untuk pembagian kelistrikan yang ada di dalam rumah ini, sahabat PU. Ini terbuat dari multiplex, sahabat PU, yang dilapis HPL. Kemudian turun untuk outlet-outlet kelistrikannya. Ini pakai panasonic yang berwarna putih. Ada beberapa saklar double di sini untuk menghidupkan lampu-lampu yang berada di lantai 1. Kemudian kita turun, TV ditempelkan pada dinding, sahabat PU. Ini sebenarnya bisa juga kalau sahabat PU mau meletakkan TV di ambalan yang ada di bawahnya ini, bergantung selera dari para sahabat PU. Bisa ditempel maupun diletakkan. Kemudian di bawahnya, ambalan TV. Masih dengan warna coklat tua. Di atasnya bisa kita bergunakan untuk menaruh remote TV, remote AC, dan beberapa dekorasi rumah, sahabat PU. Di bawahnya terdapat 2 laci. Berwarna putih. Ini bisa kita manfaatkan untuk menyimpan barang-barang, sahabat PU. Dan di bawahnya ini, plong saja. Kemudian, begitu kita masuk dari pintu utama, kita berjalan ke sebelah kiri. Ini langsung terlihat betapa manfaatnya jendela-jendela besar yang kita dapat melihatnya, baik dari sisi luar, maupun dari sisi dalam rumah ini, sahabat PU. Jadi rumah yang ada di belas sempak residen ini, semuanya memiliki bukaan-bukaan yang lebar, termasuk di tipe dan di lewan ini. Jadi, cahayanya optimal, masuk. Begitu juga dengan udaranya, jika jendelanya dibuka, otomatis udara dapat bersirkulasi dengan baik, sahabat PU. Dipasang dengan horden berwarna putih, ya, menambah kesan cantik dari sebuah rumah. Kemudian, di depan TV, ini terdapat satu sofa, ini bisa diduduki oleh dua orang, sahabat PU, berwarna biru, di bawahnya ada karpet, sahabat PU. Ini ukurannya, sih, nggak terlalu lebar. Karpet ini, ukurannya hampir seukuran dengan sofanya. Berukuran satu setengah kali satu meter. kemudian ada satu meja kecil di depannya untuk mungkin sekedar menaruh minuman di sini sambil menonton TV, sahabat PU. Ibaratnya seperti ini, Jadi, saya duduk kemudian sambil menonton TV. Cukup nyaman, sih. Ketinggian TV-nya juga pas, sahabat PU. Oke, kemudian yang ada di belakang saya ini, dia juga bahannya sama dengan yang berada di belakang TV tadi. Dia berupa multiplex yang dilapis dengan HPL. cuman yang menjadi nilai lebih. Di sini juga dipasang dengan lampu LED strip. Disusun dia zigzag, naik, turun, naik, turun. Kemudian menerus, dia menerus, bahkan sampai ke pelafon, sahabat PU. Sampai ke pelafon. Ini kalau kita masuk ke dalam rumah ini, pasti otomatis tamu akan langsung melirik terhadap bagian dari interior rumah ini. ya, yaitu sebuah dinding yang nyambung menerus sampai ke pelafon warnanya coklat. Ini adalah permainan garis-garis yang terbuat dari multiplex lapis HPL berwarna coklat tua dihiasi dengan tarikan-tarikan lampu LED strip sampai ke pelafon, sahabat PU. baik, baik sahabat PU, setelah kita bahas dinding yang nyambung ke pelafon dengan desain yang sangat apik, ini kita langsung menuju ke bahasan lantai. Penutup lantai di rumah ini mempergunakan semacam vinyl, sahabat PU. Dia disusun, ini namanya pemasangan dengan pola herringbone, ini juga dapat kita pergunakan kalau kita bosan dengan penyusunan vinyl yang gitu-gitu saja. Kita bisa susun bata atau bisa disusun dengan pola herringbone seperti ini, sahabat PU. Kemudian berlanjut lagi masih di sisi dinding TV, sahabat PU. Di samping dari background TV berwarna coklat ini terdapat cermin yang mana ini panjang banget dari bawah sampai ke atas plafon, sahabat PU. Sementara floor to plafonnya di rumah ini adalah 2,8 meter, sahabat PU. Jadi di sepanjang 2,8 meter itu dipasang cermin selebar 30 cm yang di belakangnya terdapat lampu LED strip berwarna warm white. Lampu yang disembunyikan kemudian terlihat cahayanya yang semburat-semburat begitu itu kesannya adalah artistik sahabat PU. Menarik. Kemudian kita berlanjut di depan pintu utama. Ini kita bisa langsung menemukan meja makan sahabat PU. Ini adalah sebuah meja makan berukuran 60 x 120 sahabat PU. Kemudian meja ini top table-nya berupa marmer. Marmer berwarna putih. Kemudian di atasnya cantik sih kalau kita yasi dengan bunga-bunga seperti ini. Kemudian nanti kalau saya nih ini kalau rumah saya saya pasti akan sediakan kopi maupun teh di sini atau mesin kopi untuk sekedar kita ngopi di dalam rumah. Kemudian di belakang dari meja makan ini berhubung rumah contoh ini itu posisinya ada di hook jadi dia memiliki jendela samping. Di belakang saya ini adalah jendela samping. Kita dapat melihat suasana samping rumah dari jendela ini. Tentu jendelanya lebar-lebar ya sahabat PU ya seperti jendela dan juga pintu akses ke belakang rumah ini sahabat PU. Lebarnya 3 meter dari sisi sini menuju ke ini ini 3 meter itu full dengan bukaan ya ini adalah daun jendela dia bisa dibuka tutup sahabat PU. Kemudian ini adalah pintu deser menuju ke belakang rumah kemudian ini adalah jendela namun yang ini jendela kaca mati sahabat PU. Dia terbuat dari kusen aluminium berwarna hitam ini produk dari dakon sahabat PU. Kemudian kacanya kaca clear. Masih di dinding yang selurusan dengan TV pada ujung pertemuan antara dinding dengan jendela belakang ini juga terdapat cermin ya sahabat PU. Jadi ada satu titik cermin dua titik cermin dan satu lagi itu ada di samping sofa ruang tamu sahabat PU. Itu kenapa? Untuk mensiasati luasan rumah yang tidak terlalu luas kita bisa mensiasatinya dengan memasang cermin di beberapa titik karena cermin itu dapat membuat kesan sebuah rumah yang luasannya minimalis dapat terkesan lebih luas sahabat PU. Salah satu cara mensiasati ruangan yang sempit. Baik, kemudian dari pintu utama kita langsung belok ke kiri ya ini kita dapat menemukan kamar mandi yang mana kamar mandi ini posisinya ada di bawah bordes tangga jadi ini adalah tangga menuju ke lantai dua tangganya bentuk U sahabat PU naik ya kemudian di bawah bordes dimaksimalkan ruangannya untuk kamar mandi sahabat PU ini bagus banget ya kusennya terbuat dari aluminium berwarna hitam dan daun pintunya berupa daun pintu berwarna coklat tua oke ini kondisi di dalamnya sahabat PU ya kondisi di dalamnya ini penurunannya cukup dalam karena ini adalah plat bordes tangga sahabat PU sementara kita butuh ruangan di dalamnya maka perbedaan elevasi lantai antara lantai utama ini dengan lantai kamar mandi itu adalah di 20 cm sahabat PU supaya ruang yang ada di dalam kamar mandi ini cukup ideal untuk kita masuki di dalamnya kemudian di dalam kamar mandi ini itu terdapat shower sahabat PU kemudian untuk lantainya itu pakai keramik berukuran 40 x 40 cm sahabat PU lalu untuk dindingnya memakai keramik berukuran 25 x 40 cm terdapat satu titik lampu di sini lampunya berupa lampu outbow sahabat PU berhubung ini tidak ada plafonnya jadi di atas itu adalah dark exposed kita sudah dapat closet duduk produk dari ulu sahabat PU oke kemudian dengan satu jet washer jadi di dalam kamar mandi ini terdapat shower set dan juga closet duduk di dalamnya oke kemudian sahabat PU di samping dari kamar mandi itu kita menemukan dapur atau ruang dapur yang begitu menarik sahabat PU kita simak bersama-sama sahabat PU ini adalah dapur dengan ukuran 2 meter x 3 meter dan memang saat ini sedang populer ya yang mana dapur itu justru didekatkan dengan ruang keluarga dan ruang tamu semi-semi mini bar seperti itu sahabat PU nah di sini dapur ini lebar meja dapurnya adalah 60 cm kemudian panjangnya adalah 3 meter dan dia terpotong dengan ruang kulkas ini sahabat PU kita bahas dari sebelah kulkas paling ujung ini kita dapat pergunakan untuk tempat menaruh kulkas sahabat PU seperti ini bisa juga kita mendesain untuk jenis kulkas yang berbeda ini silakan disesuaikan sahabat PU dengan desainer interiornya sahabat PU kemudian kulkas ini diberi rumah-rumahan rumah-rumahan ini terbuat dari multiplex lapis HPL berwarna coklat muda kemudian meja dapurnya ini meja dapurnya top table berupa marmer ini marmer berwarna coklat campur dengan abu sahabat PU ini bagus banget begitu detail sahabat PU untuk meja dapurnya kemudian untuk dinding dapurnya pakai keramik yang disusun secara vertikal sahabat PU ini keramik berukuran 10x20 ini 10 ini 20 disusun secara vertikal ya begini jadi untuk top table itu memang bagusnya kita pakai marmer ya atau pakai homogenius style yang lebar-lebar kalau untuk dinding dapurnya itu memang bagusnya kita pakai keramik-keramik yang kecil bisa motif susun bata misalnya atau pakai keramik 10x20 seperti di depan ini sahabat PU di meja dapur ini terdapat satu unit kompor tanam kompor tanam ini memiliki dua tungku sahabat PU ya kemudian di sampingnya ini terdapat sink dengan satu lubang sink ini dilengkapi dengan kran sink yang mana outlet keluar airnya itu terdapat di dinding sahabat PU karena ada juga yang keluar airnya itu dari bawah meja sahabat PU kemudian geser lagi disini terdapat satu stop kontak ini untuk keperluan arus listrik untuk menanak nasi misalnya atau menghidupkan blender dan ini ada satu saklar nah ini untuk menghidupkan lampu LED strip yang berada di kitchen set di atas meja dapur ini sahabat PU baik disini yang menarik bahwa kalau kita masak disini misalnya itu kita bisa sembari melihat sisi depan dari rumah ini sahabat PU ini juga menarik jadi di atas meja dapur ada space kurang lebih tingginya 50 cm dan di atasnya ini terdapat jendela dan ini bisa dibuka dan ditutup loh jadi kita memasak disini biar supaya udaranya gak ngap kita bisa buka jendela ini sembari kita bisa melihat view keluar tidak lupa pula di atasnya terdapat cooker hood jadi kalau masak ada asapnya dia terangkat ke atas dihisap oleh cooker hood ini dan juga bisa keluar melalui jendela ini ada 3 lubang jendela yang mana 2 ini kacamati dan yang paling ujung yang dekat kompor ini daun jendela yang bisa dibuka dan ditutup sahabat teo kemudian di atasnya ini cukup tinggi ini kisaran di 2 meter sahabat teo di 2 meter ini ada ambalan-ambalan ini untuk meletakkan bumbu-bumbu dapur sahabat teo kemudian paling atas ini juga bisa buat naruh barang atau buat hiasan seperti ini kemudian di sampingnya ini ada lemari oke seperti ini untuk menaruh barang-barang keperluan dapur sahabat teo dan di atas dari cooker hood kita ini terdapat ambalan juga yang bisa kita bergunakan untuk menaruh bumbu-bumbu atau perabotan perabotan dapur memang desain yang cukup sempurna sahabat teo baik sahabat teo lampu masih masih di lantai di lantai 1 ruang utama di rumah ini di atas meja makan terdapat lampu yang cukup menarik bentuknya melingkar atau berkelok-kelok ada dua ada dua tarikan lampu sahabat teo nyalanya berwarna putih dan ini adalah lampu LED sahabat teo sepertinya sedang trend untuk saat ini jenis lampu yang meliuk-liuk seperti ini sahabat teo ini terdapat dua sling baja yang mana salah satunya ini terdapat sumber listriknya untuk menyalakan dan menghidupkan lampu ini kemudian di ruang utama dari rumah ini itu terdapat beberapa titik lampu downlight sahabat teo ini kemudian ada itu dan juga di atas tangga sahabat teo oke kita bahas tangga sahabat teo tangga ini berukuran satu meter sahabat teo jadi lebarnya adalah satu meter dimana terdapat railing tangga railing tangganya ini terbuat dari besi dua kali empat dan juga besi empat kali empat hollow yang di finish cat berwarna hitam dengan kombinasi hand railing ini namanya hand railing dia terbuat dari kayu yang di finish berwarna coklat sahabat teo jadi kalau kita naik di tangga ini tujuannya hand railing adalah untuk pegangan ini kalau tujuannya railing adalah untuk pelindung kita supaya gak kebablasan ya sahabat teo seperti itu kemudian untuk finishing dari tangga ini cukup menarik warnanya sama dengan lantai utama yaitu tangga beton yang dilapis dengan vinyl berukuran 15 x 90 cm tidak lupa pula ditambahi dengan sudutan sudutan seperti ini ini menggantikan step nosing ya sahabat PU ya ini bagus banget karena berfungsi sebagai tanda antara trap tangga 1 dengan tangga yang lainnya kemudian terdapat juga plin ini plin tangga sahabat PU ini adalah plin yang bahan dasarnya sama dengan penutup tangganya sahabat PU dia dipotong fire stack berikut pula sambungan antara plin ini dengan dinding terdapat tali air di sekelilingnya jadi cukup detail sahabat PU tangga ini berbentuk U kalau kita naik seperti ini ya kemudian disini terdapat bordes sahabat PU terdapat bordes dan ini sudah berupa lantai 2 ya sahabat PU namun sahabat PU tidak perlu khawatir karena terdapat jarak yang masih cukup ideal untuk kita naik dan turun di tangga ini sahabat PU oke sahabat PU saat ini saya sedang berada di bordes yang berbentuk kipas ini yang biasa saya sebut dengan bordes kipasan sebenarnya ini adalah sebuah tempat untuk bermanuver dari arah naik ya kemudian berputar ke arah sebaliknya tempat manuver ini dinamakan bordes dan untuk menambah jumlah anak tangga maka di bordes ini ditambahi dengan anak tangga lagi sahabat PU jadi kita dapat mencapai di ketinggian tertentu dengan tidak membutuhkan luas ruangan yang begitu luas ini salah satu mensiasati untuk menambah anak tangga yaitu dengan menambahkan trap tangga di atas bordes sahabat PU kemudian di belakang dari bordes tangga terdapat wallpaper sahabat PU ini berwarna krem ya dia bentuknya salur-salur salur-salur vertikal kemudian di atasnya terdapat ambalan ini terbuat dari multiplex yang dilapisi HPL berwarna coklat di atasnya bisa kita taruh beberapa hiasan rumah mungkin di atasnya juga bisa kita tambahkan dengan lukisan-lukisan ataupun kaligrafi sahabat PU kemudian sampai di dekat lantai 2 ini juga kita menemukan sebuah pengaman tangga sahabat PU ini bahannya sama pakai besi holo dan hand railingnya berupa hand railing kayu oke di atas ruang tangga ini untuk penerangannya terdapat satu titik lampu downlight sahabat PU dan untuk menyalakan dan menghidupkannya kita bisa pakai saklar yang ada di samping saya ini oke seperti ini sahabat PU dan sampailah saya di lantai 2 rumah dandelion ini sahabat PU baik sahabat PU begitu saya sampai di lantai 2 ini kita bisa langsung berada di koridor yang berada di lantai 2 ini yang mana dia menghubungkan beberapa ruangan di lantai 2 kita mulai dari sisi kiri ini terdapat 2 daun jendela yang cukup luas sekali lagi saya tekankan salah satu nilai lebih dari rumah ini adalah bukaan-bukaan jendelanya yang luas-luas banget jadi cahaya yang masuk itu dapat optimal sahabat PU terbuat dari kusen aluminium daun jendelanya juga aluminium berwarna hitam produk dari dakon dengan kaca clear seperti ini ini kalau sahabat PU mau menambahkan horden tinggal ditambahkan saja supaya tidak tembus pandang dari luar sahabat PU kemudian begitu kita menerus masih di area koridor ini terdapat satu wasafel kecil untuk keperluan untuk cuci tangan atau mungkin untuk sekedar bercermin di sini sahabat PU itu bisa banget dengan model cermin yang tidak pada umumnya dia segi lima sahabat PU namun tak beraturan terdapat satu stop kontak di sini untuk keperluan untuk hair dryer misalnya sahabat PU dan di bawah dari wasafel ini ada satu tempat penyimpanan kecil ini bisa kita pergunakan untuk menaruh peralatan-peralatan mandi sahabat PU karena di sampingnya ini adalah kamar mandi sahabat PU jadi ada satu kamar mandi di lantai satu dan satu kamar mandi lagi di lantai dua kusen berwarna hitam aluminium dengan daun pintu berwarna coklat kemudian masih di koridor di sebelah kiri saya ini ini adalah kamar utama sahabat PU kusennya pakai kusen aluminium berwarna hitam dan daun pintunya daun pintu multiplex sahabat PU dengan tarikan-tarikan garis minimalis kemudian ini handle pintunya modelnya terpisah dengan kuncinya sahabat PU kemudian di sebelah kamar utama ini terdapat kamar anak jadi di lantai dua ini ada satu kamar mandi kamar utama dan kamar anak sahabat PU untuk lantainya di rumah contoh ini lantainya baik lantai satu lantai tangga dan lantai koridornya memakai vinyl berukuran 15x 90 yang disusun bata atau ziksat oke kita masuk ke dalam kamar mandi oke kamar mandinya sahabat PU ini berukuran 2x1,5 sahabat PU yang mana keramik dindingnya memakai keramik berukuran 25x40 cm yang dipasang secara vertikal kemudian terdapat 1 stop kontak sahabat PU itu apabila sahabat PU mau menambahkan dengan water heater sahabat PU di bawahnya terdapat boven untuk sirkulasi udara dan juga untuk pencahayaan di kamar mandi ini begitu kamar mandi ditutup udara tetap bisa bersirkulasi dan juga cahaya bisa tetap masuk dengan isian kaca es yang tentu dapat mencegah dari luar tidak dapat melihat sisi dalam sahabat PU oke kemudian di sisi dekat dengan pintu kamar mandi ini terdapat kloset sahabat PU kloset ini produk dari ulu kloset duduk dan dengan satu jet washer di belakang dari kloset duduk ini terdapat rak-rakan ini bisa kita menggunakan untuk menaruh handuk misalnya untuk menaruh sabun misalnya seperti itu kemudian untuk lantai kamar mandi pakai keramik berukuran 40x40 yang bertekstur supaya gak licin dan ada satu buangan floor drain disini untuk mengalirkan air bekas mandi sahabat PU kemudian untuk perbedaan elevasi lantai utama dengan lantai kamar mandi ini ada jarak di 2 cm sahabat PU ini cukup karena di samping pintu kamar mandi ini masih berupa kloset atau bisa kita sebut dengan kamar mandi area kering karena kamar mandi area basahnya ada di sudut bagian pojok jauh dari pintunya sahabat PU baik sahabat PU di sebelah kiri saya ini adalah pintu kamar utama sekarang kita masuk wah luar biasa sahabat PU ini adalah kondisi di dalam kamar utama utama kamar utama ini berukuran 3 ini panjangnya 3 x 2,5 meter sahabat PU di ukuran kamar 2,5 x 3 meter ini terdapat lemari yang disusun secara apik ini saya setuju banget nih ya jadi supaya tetap terlihat luas pintu dari lemarinya itu terbuat dari kaca transparan sahabat PU bayangin kalau pintu lemari ini dia terbuat dari material yang solid gitu pasti akan semakin menambah kesan terhimpitnya ruangan ini sahabat PU maka ini cukup solutif dan didesain dengan pintu geser seperti ini yang tentu hemat ruang di dalam kamar utama ini lemarinya itu ada lemari gantung sahabat PU ini lemari gantung kemudian di atasnya ini ada ambalan dan di atasnya lagi ada ambalan yang terdapat 2 pintu swing sahabat PU karena kalau di atas tentu tidak mengganggu ruangan di dalamnya ya kemudian di dalam lemari ini ini juga terdapat laci-laci ini laci-laci untuk menyimpanan barang tidak lupa di dalam lemari ini juga ditambahkan dengan lampu-lampu LED strip sahabat PU untuk menambah kesan artistik dan juga menjadi sumber cahaya pada saat kita mau mengambil barang-barang di dalam lemari sahabat PU lihat disini ada ambalan 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 yang di setiap ambalan ini terdapat lampu LED strip kemudian di ambalan lemari yang paling bawah ini menerus sampai ke samping seolah-olah seperti nakas seolah-olah seperti nakas yang posisinya ada di samping tempat tidur ini bisa untuk keperluan menaruh minum menaruh handphone sambil disas disini dan juga disini saklar-saklarnya untuk mematikan dan menghidupkan lampu-lampu yang berada di dalam lemari sahabat PU oke baik kemudian di belakang tempat tidur ini tone warnanya dan juga materialnya masih senada dengan yang berada di lantai satu tadi sahabat PU yang paling kiri terdapat cermin untuk kita bercermin dan juga untuk menambah kesan luas kemudian disini ada permainan dinding pakai multiplex warna HPL coklat dan dihiasi dengan tarikan-tarikan garis berwarna hitam kemudian terdapat hiasan dua lingkaran dia proporsinya disesuaikan ada lingkaran kecil kemudian ditimpa lagi oleh lingkaran besar dengan warna abu tua sahabat PU di belakangnya terdapat lampu LED strip untuk menambah kesan megah dan juga hangat sahabat PU kemudian untuk tempat tidur yang dipakai disini ini berukuran 160 x 2 meter tentunya ini bisa untuk tidur dua orang sahabat PU kemudian balik lagi ke jendela disamping dari tempat tidur ini terdapat jendela yang begitu luas sahabat PU dan tingginya 2,2 meter sahabat PU jadi kita dapat dengan luasa mendapatkan cahaya dari luar menuju ke dalam begitu juga dengan udara kita cukup membuka salah satu jendela saja kita bisa menikmati sirkulasi udara alami sahabat PU kemudian sahabat PU di depan tempat tidur ini sebelah kanan saya adalah tempat tidur sahabat PU terdapat satu kursi kecil untuk bersantai seperti ini sahabat PU dan ada cermin lagi kemudian sampingnya ada setengah lingkaran yang dilapis HPL berwarna coklat tua di belakangnya masih senada dengan dinding-dinding yang lain yaitu multiplex diwarnai dengan coklat muda dengan tarikan-tarikan garis vertikal berwarna hitam sahabat PU ini juga bisa digantikan dengan TV kalau sahabat PU suka nonton TV sebelum tidur misalnya atau suka menonton film sebelum tidur bisa diletakkan TV juga di depan tempat tidur ini karena sudah disediakan dengan stop kontak di dinding depan tempat tidur ini sahabat PU di bawahnya terdapat ambalan ambalan ini bisa buat kita meletakkan remote AC perabotan-perabotan interior sahabat PU dan juga ada laci yang terbuka untuk penyimpanan-penyimpanan barang dan juga ada laci yang tertutup nah ini lacinya dia swing sahabat PU engselnya ada di bawah sahabat PU oke kemudian di belakang dari pintu kamar ini adalah pintu kamar di belakangnya terdapat aksen vertikal tarikan-tarikan garis vertikal ini mampu menimbulkan kesan tinggi sahabat PU kita mau cari tahu dulu dari lantai menuju ke pelafon berapa nih di rumah ini dari lantai menuju ke pelafon adalah 2,8 meter dengan ketinggian 2,8 meter namun kita menambahkan tarikan-tarikan garis vertikal seperti ini kesan yang ditimbulkan dapat terlihat tinggi ceilingnya ya oke kita ke lampu di kamar ini terdapat satu titik lampu sahabat PU lampu downlight dan warnanya putih karena lampu-lampu yang lain warnanya warm white maka untuk lampu utamanya warnanya adalah putih dan disini bisa kita pasang satu unit AC apabila kita menginginkan udara yang lebih sejuk sahabat TU oke sahabat PU di samping dari kamar utama ini terdapat satu kamar lagi dan ini adalah kamar anak kita masuk ke dalamnya begitu kita masuk ke dalam kamar ini terdapat dinding depan tempat tidur yang bisa kita hiasi dengan tempelan-tempelan dinding seperti ini ya kemudian di depan dari pintu kamar terdapat satu daun jendela ini pakai horden dan ini ada fitresnya sahabat PU jendelanya juga menjulang tinggi lebarnya 60 cm tingginya 2,2 meter sahabat PU dan terdapat satu ranjang disini dan lebarnya adalah 90 cm panjangnya adalah 2 meter sahabat PU kemudian di belakang dari tempat tidur ini ini juga permainan interior yang cukup apik terdapat satu multiplex ya kemudian dia dihiasi dengan tarikan-tarikan garis vertikal warnanya dia abu muda ya kemudian untuk bidang utamanya berwarna krem sahabat PU kemudian di tepat di atas tempat tidur anak ini terdapat satu lukisan atau satu gambar yang dapat kita tempel disini sahabat PU yang sekelilingnya ini terdapat lampu LED strip kemudian di samping dari tempat tidur anak ini terdapat satu meja ya ini bisa kita pakai untuk meja belajar ada satu stop kontak disini dan ini adalah saklar untuk menghidupkan dan mematikan lampu-lampu yang ada di kamar ini sahabat PU baik sahabat PU di samping kanan saya ini adalah tempat tidur anak ya di sampingnya lagi terdapat meja belajar ya jadi bisa belajar seperti ini dia menerus sampai ke dalam lemari yang mana lemari ini terdapat ambalan-ambalan yang dihiasi dengan lampu-lampu LED strip sahabat PU dan ini adalah lemari utamanya pintunya swing dengan dua daun pintu seperti ini satu untuk lemari gantung dan di sampingnya lagi ini untuk trap-trap lemari yang bisa buat kita naruh pakaian-pakaian sahabat PU kemudian pada bagian bawah ini lemari-lemari dengan empat laci sahabat PU lemari ini warnanya adalah abu muda dengan kombinasi warna krem dan ada satu cermin disini untuk keperluan bercermin sahabat PU oke untuk lantai dari kamar ini ini masih memakai vinil berukuran 15 x 90 cm dipasang zigzag seperempat jadi ini adalah seperempat jadi bukan zigzag setengah atau zigzag susun bata begitu tapi selisih jaraknya adalah seperempat sahabat PU dipasangnya seperti itu baik baik sahabat PU setelah kita bahas di lantai utama di lantai 1 dan di lantai 2 rumah ini kita mau ke halaman belakang aksesnya melalui pintu geser ini sahabat PU come on baik area belakang ini masih ada lahan di 3 meter untuk lebarnya dan panjangnya adalah 6 meter sahabat PU dimana disini dibagi ke 3 zona zona pertama ini adalah untuk ruang santai sahabat PU zona kedua ini area terbuka dia tanpa atap dan zona ketiga itu dipakai untuk laundry room sahabat PU di zona pertama dulu ini disini terdapat satu bangku terbuat dari kayu solid ini sahabat PU baik tempat duduknya maupun sandarannya dan di belakang dari sandaran tempat duduk kayu ini ini dipasangi dengan lampu LED strip nyalanya warm white ya dan di dindingnya ini terdapat cermin sahabat PU yang mana memang di hampir semua ruangan di rumah ini itu terdapat cermin karena cermin ini dia mampu menimbulkan kesan luas dari setiap ruangan yang berada di rumah ini sahabat PU untuk sisi sebelah kiri dari ruang santai ini ini bisa kita manfaatkan untuk menggantung tanaman-tanaman pot gantung seperti ini atau dekorasi-dekorasi ruang yang lain misalnya tulisan seperti ini sahabat PU dengan dinding berwarna abu tua kemudian ada cermin begitu juga dengan atapnya atapnya ini terbuat dari rangka hollow kemudian dicat berwarna hitam dan diatasnya adalah kaca tempered sahabat PU oke kemudian untuk lantainya lantai di ruang santai ini itu pakai keramik berukuran 15 cm x 60 cm dia disusun batak jadi pemasangannya seperti susunan pemasangan batak sahabat PU oke kita ke area laundry room baik sahabat PU di antara ruang santai dan ruangan laundry room ini ini terdapat satu ruang berukuran 1,5 x 3 meter di bawahnya ini terdapat batu-batu berwarna putih sahabat PU ya ini kita bisa manfaatkan sebagai taman kering kita bisa taruh-taruh pot bunga di sini untuk tanaman-tanaman di dalam pot dan ada tiga batu pijak ya di bawahnya ini direkatkan dengan semen dan ini adalah batu alam berukuran 30 x 30 cm untuk kita lewat seperti ini ya nah seperti ini dan ini adalah langsung loss ya sahabat PU yang tidak ada penutup atap kemudian kita ketemu di area laundry room area laundry room ini berukuran 1,5 x 3 meter ya yang mana dindingnya ini terbuat dari dinding acian sahabat PU warnanya abu kehijauan ini sepertinya warna alami semen ya dan dia dihiasi dengan aksen-aksen vertikal tali air-tali air sahabat PU dengan jarak yang diacak misalnya nih ini jaraknya adalah 20 cm ini jaraknya adalah 80 cm ini jaraknya adalah 30 cm ini jaraknya adalah 40 cm seperti itu kemudian untuk lantai dari laundry room ini itu masih pakai keramik dengan ukuran 15 x 60 dipasang susun bata sama dengan lantai ruang santai tadi kemudian di sebelah sini bisa kita lihat ini adalah tempat serikaan sahabat PU yang mana tinggi mejanya adalah 80 cm seperti umumnya meja dan panjangnya adalah 2 meter untuk area serikanya dan untuk ruang mesin cuci ini 1 meter sahabat PU kemudian di bawahnya bisa kita pergunakan untuk menaruh mesin cuci kemudian di atasnya ada tempat-tempat seperti ini untuk menaruh deterjen dan lain sebagainya kalau ini berhubung untuk serikaan maka dia terbuat dari material yang empuk untuk keperluan serika baju di bawahnya terdapat multiplex di lapis HPL laci-lacian seperti ini dengan bukaan swing dan ini ada laci-laci tertutup dan ini adalah ruang laci terbuka sahabat PU yang menarik disini adalah di dinding dari ruang serikaan ini yang mana dindingnya ini dipasangi dengan keramik berukuran ini kurang lebih di 7 cm x 30 cm ya sahabat PU ini jarang saya temui keramik dengan ukuran 7 cm x 30 cm dipasang pola herringbone ini namanya pola herringbone sahabat PU warnanya hijau kemudian di dinding meja serikaan ini ini terdapat stop kontak ini adalah stop kontak untuk serikaan dan ini ada satu saklar satu saklar untuk menghidupkan dan mematikan lampu LED strip yang berada di lemari di atasnya kalau yang ini ini adalah stop kontak untuk arus listrik mesin cuci sahabat PU kemudian di atasnya terdapat gantungan baju kalau kita selesai nyuci di sini selesai nyuci kemudian dikeringkan ya kemudian biar kering sempurna maka diangin-anginkan di sini ini ada gantungan baju stainless steel sepanjang 2 meter kemudian di atasnya ini terdapat rak-rak penyimpanan terbuka 2 ini rak penyimpanan terbuka dan ini adalah rak penyimpanan tertutup terbuat dari multiplex lapis HPL berwarna coklat muda misal ini untuk pakaian-pakaian kotor seperti itu dan di atasnya berhubung ini adalah area laundry room maka kita masih menemukan atap kaca tempered di sini yang dirangka dengan besi hollow berwarna hitam sahabat PU oke ini adalah area belakang dari rumah tipe dandelion oke sahabat PU kesimpulannya adalah tipe dandelion di belas sempak residen perumahan yang berada di gunjung sindur kabupaten bogor ini cukup menarik kita dapat memiliki dua karpot bisa meletakkan dua mobil di situ sahabat PU kemudian ruang tamunya bisa kita simak bersama-sama tadi bahwa penyusunan ruangnya begitu apik ya dari ruang TV kemudian sofa yang sedang saya duduki ini dan juga background di belakang saya ini begitu menarik dan di belakang sini ini kan terdapat dapur yang langsung menghadap ke sisi depan rumah ini saat ini memang sedang tren ya sahabat PU yang mana dapur didekatkan dengan ruang tamu dan ruang keluarga oke sahabat PU demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai review unit rumah tipu dandelion di belas sempak residen perumahan yang berada di gunung sindur kabupaten bogor terima kasih kita ketemu pada bahasan berikutnya bye